Why? Jawabannya sederhana Karena kita membandingkan diri kita dengan orang-orang lain Atau gak usah diri kita deh Kita membandingkan nasib orang beriman dengan nasib orang yang tidak beriman Sama-sama menggunakan dunia Padahal Allah tidak banyak berjanji urusan dunia kepada orang beriman Kalau mau ngebandingin Bandingkanlah orang beriman itu dengan akhirat Dan orang yang tidak beriman dengan dunia Dia dapat apa di dunia, kita dapat apa di akhirat Itu baru imbang perbandingannya Kalau kita ngebandingin dia dapat apa di dunia, saya dapat apa di dunia Itu perbandingan yang gak matematis menurut Islam Gak logis menurut iman Baru logis kalau kita ngebandingin Eh dia orang misalnya riba Terus dia bisa beli aset sekian Saya gak riba, dapat apa nanti di akhirat Itu baru logis tuh menurut iman Cuman kalau kita hitung-hitungan Dia kok mengawali usahanya dengan cara riba Saya dengan cara yang lebih syari Kok dia dapat sekian aset saya Enggak, ini secara hitung-hitungannya aja Pertanyaannya udah salah sehingga tidak ada jawaban Jadi kalau pertanyaannya udah salah Tidak ada jawaban Makanya yang harus diperjelas dulu pertanyaannya Baru nanti ketemu jawabannya Saya mau sharing sebuah kisah nih Tentang dua orang laki-laki Bani Israel Satu ahli surga, satu ahli neraka Yang satu umumin, yang satu kafir Yang kedua laki-laki ini juga sempat dikisahkan oleh Allah Di dalam surat Al-Kahfi Nanti teman-teman yang rajin baca Al-Kahfi pada hari Jumat Bisa cek tuh Salah satu kisah di surat Al-Kahfi itu Kisah dua laki-laki Bani Israel Yang satu kaya, yang satu miskin Yang satu kafir, yang satu mu'min Ceritanya Dua orang laki-laki Bani Israel ini Sama-sama Allah karuniai rezeki Sebanyak 4.000 dinar Sekarang satu dinar itu kurang lebih sekitar 2,5 juta Jadi ada 1.000, 4.000 di dinar Lalu laki-laki kaya Laki-laki kafir Laki-laki yang tidak beriman Membeli sebuah rumah yang sangat bagus Di puncak bukit Dengan view yang luar biasa Dengan harga 1.000 dinar Sehingga kemudian dia datang kepada temannya Yang mu'min, dia bilang Hei, yuk ke rumah saya Saya tunjukin rumah baru saya Datang nih Ke rumah baru Laki-laki yang tidak beriman Pas ngeliat dari gerbangnya luar biasa Tamannya luas Ada rusanya Ada kijangnya Ada marmutnya Ada segala macemnya Ada onta Ada kuda Lengkap aja tuh Ini rumah atau kebun binatang ya? Pokoknya rumahnya keren aja Terus laki-laki beriman nanya Ini rumah baru Ya Berapa kamu belinya? 1.000 dinar Bagus kan? Bagus, bagus, bagus Yaudah kamu beli Atau 1.000 dinar Ini rumah kayak gini Banyak nih masih dijual Akhirnya laki-laki mu'min ini pulang Malam harinya dia sholat Kemudian dia berdoa Ya Allah Sahabat saya Sudah membeli sebuah rumah yang besar Rumah yang bagus Dengan harga 1.000 dinar Maka besok saya ingin membeli itu di surga Dengan cara bersedekah 1.000 dinar Maka berikanlah untuk saya rumah yang lebih bagus Di surgamu ya Allah Dia sedekah 1.000 dinar Lalu Besoknya ketemu sama temannya yang tidak beriman Nanya Udah beli rumah? Udah Dimana? Gak dekat dengan rumah saya? Jauh kata dia Dimana itu? Di surga? Caranya gimana? Sedekah? Wah kamu mah orangnya Fanatik lah istilahnya Soleh lah Apalah segala macam Pak Haji Diledekin aja tuh Diledekin Diledekin Tau lah yang udah hijrah kan gitu ya Suka ada istilah-istilah Ngeledekin Ya udah hijrah Anak masjid Apa istilah-istilahnya Diledekin Gara-gara dia bersedekah 1.000 dinar Sebagai ganti temannya Yang membeli 1.000 dinar itu Bisa beli rumah yang besar Diledekin terus Setelah berlalu sekian lama Kemudian laki-laki yang pertama ini Yang tadi tidak beriman Nikah Istrinya tuh cantiknya luar biasa Usianya ABG Cantik Setelah selesai Dia lamar Nikah pas hari pernikahan Ngundang temannya yang beriman Eh datang ya ke acara pernikahan saya Acaranya tuh Weddingnya itu ada I.O nya I.O terkenal Paling terkenal disitu I.O Bani Israel Paling Jadi Wedding Apa bukan I.O nya Wedding organizer nya Bani Israel Kan orang Bani Israel mah Orang Yahudi ini Kalo bikin acara tuh luar biasa ya Kayak mereka bikin Tomorrowland segala macem kan Jadi bikin lah Wedding Organizer ini Bikin acara wedding yang luar biasa Menghabiskan berapa Kalo sekarang mungkin Di TV-TV tuh suka diumumin Biaya weddingnya itu Berapa miliar kan Suka gitu tuh Nah dia ngumumin Atau kalo gak dia ngumumin pun Orang-orang bilang Tau gak itu acaranya habis berapa 1.000 dinar Habis 1.000 Dinar Dia nanya Ini emang habis 1.000 dinar Ya maharnya 1.000 dinar Mahar si cewek cantik Cewek paling cantik di kota itu aja Tidak ada lagi cowok Kecuali pernah Suka sama cewek Tapi dia dapet Gara-gara punya uang 1.000 dinar Saya pernah guna Nama istri saya Nanti kalo Anak kita nikah Maharnya gak usah mahal-mahal 2 miliar aja 1 miliar buat dia 1 miliar buat bapaknya Nah seribu dinar Udah gitu dia pulang nih Orang beriman Malamnya dia tahajud Dia berdoa kepada Allah Ya Allah Teman saya udah nikah Nah saya emang masih gini aja Tuh ya Ini pedoman buat teman-teman ya Kalo ada yang ngasih kartu undangan Tanya Maharnya berapa Maharnya 10 juta Waduh Saya Pas nih 10 juta Bilang ke Allah Ya Allah Sama kayak dia Saudara saya Teman saya Sudah udah menikah Dengan mahal seribu dinar Dan saya masih punya Saya ingin melamar Bidadari di surga Dengan seribu dinar Nikahkanlah saya Dengan bidadari Paling cantik di surga Ya Allah Ini seribu dinarnya Sedekah seribu dinar Temannya punya anak Ceritanya Pas lagi reuni SMP gitu ya Lagi reunian tanya Eh kok masih sendiri aja Enggak gak sendiri Cuma gak dibawa Cie Tuh trik menjawab pertanyaan yang Nyelekit tadi Loh kok kamu sendiri Enggak ditemenin sama si dia Enggak lagi gak enak badan Enggak gak dibawa katanya Loh kok gak dibawa Soalnya masih di surga Cie Udah aja Oh di surga Gimana caranya Sedekah seribu dinar Wah loh benerannya Keterlaluan loh Habis-habisan dibuli Dibuli habis-habisan Gara-gara dia Gak melamar cewek Dengan seribu dinar Malah pakai sedekah Untuk melamar Bidadari hurul a'in Baca surat ar-Rahman Paragraf terakhir Tentang hurul a'in Gak ada manusia yang kayak gitu Ko siro tutar Cewek yang matanya Besar Tapi sayu Matanya besar Tapi sayu Kalau mata saya kecil Matanya besar tuh Orang sekarang kan banyak Pengen mata besar Sampai di edit dulu Di B Berapa tuh Aplikasi Di foto ras lah Apalah Di edit Supaya matanya Disobek dikit Bagian ininya Jadi besar Gitu ya Dikasih eye shadow Dikasih Apa Segala macam Supaya matanya besar Kenapa Mata besar itu Simbol dari kecanti Kecantikan Makanya Bidadari itu Bahasa Arabnya Hurul a'in Yang matanya besar Belum pernah disentuh Disentuh doang loh ya Bukan yang lain Cuma disentuh aja Belum pernah oleh manusia Dan jin Murni Asli Original Belum pernah di Lihat oleh siapapun Benar-benar tersimpan Kanna hunna liyaku Tual marjan Seolah-olah mereka itu adalah Yakut wal marjan Mutiara yang wangi Udah mutiara Wangi pula Yakut wal marjan Bukan yakult yang diminum sehari Itu ya Yakult beneran Ditambah lagi Nanti di ayat yang lain Fihinna khairatun hisan Perempuan yang khairat Khairat itu artinya Banyak anak Subur Dan di surga itu Orang berkeluarga Dan beranak pinak Sehingga Seseorang ketika Pengen punya anak Langsung punya anak Tidak perlu Sembilan bulan hamil Dan gak perlu juga sesar Udah aja lahir Lahir Dengan Cara yang Allah Ciptakan Sangat indah Tidak perlu ada Wahnan ala wahnin Tidak ada kepayahan Demi kepayahan Lahir anak Dan anaknya bisa pesen Request Ya Allah Saya pengen anak laki-laki Tapi modelnya Gini-gini Nah bisa Kalau di dunia kan Gak bisa request Terima aja Apa adanya ya Oh gini Ternyata gak mirip Cuma di dunia Di dunia Di akhirat mah bisa request Segalanya sesuatu juga Bisa Bisa request Udah aja kayak gitu Huru lain Sehingga dia tahu Gimanapun Cewek ini cantik Tidak pernah bisa Mengalahkan Satu huru lain Seandainya Jemari Huru lain Jari kelingking doang Dikeluarin dari surga Ke dunia Maka cahaya matahari Akan tertutup oleh Cahaya jari kelingkingnya Huru lain Kalau huru lain Sempat keluar dari surga Jatuh ke bumi Kau beda dari Jatuh dari langit Gitu kan ya Nah jatuh tuh ke bumi Beneran Maka nafasnya Satu kali dia bernafas Semua manusia akan mati Karena Tergila-gila kepada dia Harumnya nafas Huru lain Gak usah dibayangin Ntar makin gak bisa tidur Sekedar ilustrasi doang nih Akhirnya dia Lamar tuh huru lain Dengan sedekah seribu Dinar Udah aja sih kayak gitu Dan dia merasa Alhamdulillah saya lebih beruntung dari dia Saya lebih beruntung dari dia Gitu matematika mu'min Baru setelah beberapa tahun Teman yang pertama tadi Yang tidak beriman Beli kebun Kebun yang sangat luas Lalu ngajak lagi Teman yang beriman Eh yuk ke kebun saya Hah kamu udah punya kebun Udah Datang aja Kamu tau gak nih kebun yang saya beli berapa Dua ribu dinar Kebun korma yang sangat luas Yang di dalamnya ada Mata airnya sendiri Yang tidak Seolah-olah tidak ada batas Ketika kita memandangnya Terus sepanjang mata memandang Kebun korma yang rindang Dua ribu dinar Lalu laki-laki ini pulang lagi Ya Allah Izinkan saya membeli kebun-kebun surgamu Dengan dua ribu dinar Karena saudara saya itu Udah membeli kerbun di dunia Sedekah lagi dua ribu dinar Terus kayak gitu Sampai mereka tua Yang satu meninggal dalam keadaan kaya raya Tapi kafir Yang satu lagi meninggal dalam keadaan miskin Tapi beriman Siapa yang lebih beruntung Tergantung matematika yang dipakai Kalau matematikanya Materi duniawi Pasti orang yang pertama yang tidak beriman Lebih beruntung Bisa menikmati dunia habis-habisan Sampai hari tuanya Tapi kalau matematikanya Matematika mu'min Rabbani Maka pasti yang kedua Lebih beruntung dari yang pertama Nanti setelah mereka meninggal Ini ceritanya panjang sekali Dan kemudian jadi Salah satu tafsir dari Al-Quran Surat dan Sofan yang nanti kita baca Di akhirat Kalau teman-teman Tahu kalau kita baca tafsir itu Ternyata ya Di surga Surga itu punya jendela Kayak rumah punya jendela Cuman saya gak tahu Seperti apa bentuk Jendelanya Karena surga itu Kata Nabi Yang gak pernah dilihat oleh mata Yang gak pernah didengar oleh Telinga Yang gak pernah dibayangkan oleh Imajinasi manusia Yang jelas ada Jendela itu di surga Nah jendela ini apa Jendela ini dipakai Untuk mengintip ke neraka Jadi nanti Kalau ada kisah-kisah Penduduk surga Menyelamatkan orang-orang Di neraka Itu lewat jendela itu Kalau ada cerita Penduduk surga Dan penduduk neraka Berdialog Itu lewat jendela itu Bukan keluar dulu Sama-sama keluar Terus ada ruangan khusus Dialog gitu Enggak Atau pakai Misalnya Skype gitu ya Nelfon neraka Pakai Skype Celing Lagi disiksa Aduh ada yang nelfon Ntar dulu Kan gak ada yang gitu ya Ini mah Pakai jendela Jadi jangan pakai Imajinasi Teknologi yang sekarang Gak ada Skype Gak ada WhatsApp call Apa video call gitu Gak ada line Yang ada Lewat jendela Begitu dia ngeliat Ke jendela Dia langsung Allah Berikan dimensi Melihat neraka Langsung Allah Kasih ruang Untuk bisa melihat Neraka Di neraka itu Dia akan bertanya Kepada malaikat neraka Ngasih kayak kertas gitu Tolong cariin yang namanya ini Cariin Oh iya Ini masih gak kenal Kayaknya di surga Emang siapa Hananataki Penduduk apa Malaikat neraka mah gak kenal Amin Amin ini Natuh Mudah-mudahan semua kita Tidak dikenal di neraka Di neraka Dikenal di surga Insya Allah Kalau ini mah gak boleh Ini serius nih Udah aja Ngasih nama gitu ya Kemalaikat penjaga neraka Kenal nama ini gak Oh ntar dulu Naya ke yang lain Eh kenal nama ini gak Wah ada tuh Yang di pojok sana tuh Lagi dihabis-habisin Nama malaikat Udah Udah malaikat yang gitu Bawain sini gitu Pas dibawain Ternyata itu adalah Laki-laki tadi Yang di dunia Saling bersaing dalam Memperkaya diri Satu memperkaya diri di dunia Satu lagi memperkaya diri di akhiran Eh bro Gimana nasib lo sekarang Waduh Saya sekarang disiksa Segala macam Dia ngaku Kesalahannya Kamu gimana Dulu kamu katanya beli Rumah di surga Terus nikah di surga Terus beli Kebun di surga Udah dapet Wah bukan dapet lagi Ternyata seribu dinar itu Bukan satu istana loh bro Satu dinar itu Sekian ribu istana Sekarang saya seribu dinar Bayangin aja Hah gitu Makin sakit kan ya Makin Nelangsa Makin stres Udah di neraka Stres pula Struk lagi Kena Kejang-kejang gitu Nggak Nggak di neraka Kejang-kejang aja Nggak enak Struk nggak enak Apalagi udah struknya di neraka Kan lebih nggak enak tuh Orang kena penyakit jantung di dunia Nggak enak Ini penyakit jantungnya Di neraka Lebih nggak enak lagi Ini mah imajinasi saya Sesuai dengan Di Al-Quran Surat As-Sofat Dialog antara penduduk surga Dan penduduk neraka Inilah teman-teman Matematika Untuk mengukur Siapa lebih beruntung Sehingga kita tidak perlu bertanya Kenapa Untuk orang yang beriman Dan sabar Pakai kacamata Rabbani Cara pandang Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga ketika kita hijrah Kita minta tolong Kepada Allah Urusan dunia Tetapi kita yakin Kalau kita istiqomah Ikhlas Maka di akhirat Wa ma'indallahi khair Itu harus jadi mantra Yang kita ulang-ulang Kalau teman-teman Lagi cemburu Dengan dunia Seseorang Bilang Wa ma'indallahi khair Apa yang ada di sisi Allah Lebih baik Saya pakai itu Sebagai terapi Buat diri saya sendiri Kalau saya lagi Ada rasa Kayak Kepengen Apa yang orang punya Ada rasa iri Ada rasa cemburu Ada rasa Kayak Merasa orang lain Lebih beruntung dari kita Saya selalu pakai mantra Wa ma'indallahi khair Wa ma'indallahi khair Wa ma'indallahi khair Sehingga hilanglah Rasa cemburu itu Apa yang ada di sisi Allah Lebih baik Apa yang ada di sisi Allah Lebih baik Apa yang ada di sisi Allah Lebih Akhirat lebih baik Bagimu Dan Daripada dunia Akhirat Lebih baik Dan lebih ke Kekal Itu aja yang kita Ulang-ulang mantra Wa ma'indallahi khair Udah aja senyum Kita yang istiqomah Gini-gini aja Orang lain yang tidak istiqomah Yang sudah melenceng Jadi gitu Yaudah Apa yang di sisi Allah Lebih baik Ada yang gara-gara Misalnya Dukun bertindak Jadi nikah Kita bertindak sendiri Nggak nikah-nikah Misalnya ya Yaudah aja Wa ma'indallahi khair Dan apa yang ada di sisi Allah itu Bukan hanya akhirat Tetapi juga dunia Cuman Allah tidak memberikannya Dalam waktu yang segera Kepada mu'min Karena Allah ingin melihat dulu Ketabahan Kesabaran Dan keistikomahan kita Matematika itu Coba kita pakai dalam hidup Kayak saya pernah Dulu banget Awal-awal saya di Bandung Masih seneng Usaha-usaha gitu Sebelum ada dakwah Kan pertama saya masuk ke Bandung Bukan berdakwah Lama-lama setelah Lelah berusaha Akhirnya berdakwah Karena nggak mendapatkan kebahagiaan Hanya dengan harta Kan dulu saya Pernah usaha Bisnis pulsa Yang saya pernah cerita Ada 60 cabang pulsa Saya di Bandung Terus naik lagi Bisnis jual Beli mobil bekas Beli Jual Beli Jual Terus Terakhir pernah main properti Walaupun nggak sampai punya Cluster Sampai punya perumahan Tapi Satu dua properti beli Jual lagi Perbaiki Jual Dan segala macam Waktu itu Saya sempat Hampir kegoda Sama temen saya Yang beli Beberapa Aset Ruko Di daerah Antapani Dulu Antapani Nggak seperti sekarang Masih murah-murah tuh rukonya Dan kan cepat banget tuh Perkembangan Antapani ya Dia beli tuh Satu ruko di Antapani Dengan DP Lalu dia Cicil Nah Cicilannya ini Dibayar oleh Yang kontrak Kebetulan ruko dia Dikontrak oleh Warung Padang Sehingga Dia paling nambah-nambah dikit lah Walaupun yang nggak bisa Utuh Tapi dia nambah-nambah di Dikit Ini udah azat Udah Oh Nanti ceritanya Next Insyaallah Habis salat isya Barakallah Bismillahirrahmanirrahim Tadi sampai dimana Teman-teman Oh iya Antapani ya Sampai Antapani Nah waktu itu Nggak ada bahasa bahasi Langsung aja Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman kita lanjutkan Sampai di Antapani Jadi teman saya tuh Ada yang Investasi dengan Beli salah satu ruko Di Antapani Dengan cara Nicil DP Terus yang bayar cicilannya itu adalah Yang kontrak Kalau nggak utuh pun Dia tambahin sedikit lah Paling nambahin 500 ribu Sebulan Setelah Kurang lebih 3 tahun Akhirnya Itu udah lunas Dia bisa ngedpein lagi yang baru Setelah sekitar 5 tahun berjalan Saya ketemu lagi sama dia Dia bilang Ini semuanya udah ruko saya nih Udah ada sekitar 6 ruko Yang dia punya Dan setengahnya dipakai sama Alfamat Sisanya dipakai ada warung padang Ada apa disitu Sehingga dengan cara dia Dia bisa cepat berkembang Saya di awal Menganggap diri saya tuh agak-agak idealis Anggapan pertama Aduh saya nih kayaknya Terlalu idealis kali ya Mulai galau kan Mulai tidak istiqomah Jangan-jangan saya terlalu kaku nih Dalam agama Lagi nyari-nyari dalil Mana nih yang membolehkan Gitu kan ya Biasalah apalagi ustad kan Bisa ngotong hati gitu kan Sampai bisa menemukan dalil Boleh Tapi nggak nemu Akhirnya Yang bisa menguatkan hati apa Apa yang ada di sisi Allah Lebih baik Kalau mau kayak gitu Mungkin sekarang saya udah punya juga beberapa Ruko Tapi karena Nggak bisa dengan cara seperti itu Akhirnya ya punya Itu-itu aja Dan tidak berkembang secara duniawi Tetapi saya yakin Mudah-mudahan dengan itu Kita Berinvestasi di Akhirat Makanya Ini matematika harus jadi pola fikir kita Harus jadi mindset Persepsi kita dalam Hitung-hitungan amal Sehingga ketika kita Belajar Islam Mulai bertawabat Mulai berhijrah Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Seolah-olah Lebih memanjakan orang lain Yang belum berhijrah Yang belum bertawabat Daripada kita dengan dunia Katakan Apa yang ada di sisi Allah Lebih baik Katakan bahwa Akhirat lebih baik dan lebih kekal Katakan Dan akhirat itu lebih baik bagimu Daripada dunia Ini yang memotivasi kita Untuk bisa istiqomah Sehingga kita tidak ngerasa Dicurangin sama Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah melihat Balasan akhirat itu lebih baik Daripada ngebalas di dunia Sehingga Allah Kalau sayang kepada seorang hamba Allah menyediakan akhirat Lebih besar daripada dunia Untuk dia Seandainya dunia itu adalah Bentuk kasih sayang Allah Maka Allah sudah memberikan Kekayaan dunia kepada Semua Nabi yang Allah cintai Tapi Nabi yang kaya itu sedikit Rata-rata Nabi itu Susah hidupnya Apalagi setelah menjadi Nabi Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi Hidupnya Luar biasa kan Empat puluh tahun pertama Terutama Lima belas tahun Pertama setelah menikah dengan Khadijah Gimana kehidupan Nabi Muhammad Segalanya ada Khadijah itu orang yang paling kaya Perempuan paling kaya di Mekah Menikah dengan Nabi Muhammad Yang pintar dalam berdagang Gak pernah Nabi rugi dalam berdagang Jujur tapi untung Sehingga selama lima belas tahun Nabi mau traveling kemana aja bisa Traveling ke Syam bisa Traveling ke Yaman bisa Syam dan Yaman itu jarak yang cukup jauh Mau ngapain aja bisa Punya ternak yang sangat banyak Punya kebun kurma yang luas sekali Dan segala macam Rumahnya rumah terbaik di kota Mekah Hidup selama lima belas tahun Dalam kenikmatan Begitu jadi Nabi Langsung Kayak terjun payung Cepat sekali Sampai akhirnya Khadijah Wafat ketika Nabi masih di Mekah Dalam keadaan hampir Tidak punya warisan apa-apa Jadi kurang dari 13 tahun Jatuh miskin Fakir Sampai ketika hijrah ke Madinah Aisyah curhat Apa kata Aisyah Di rumah Rasulullah itu Lebih dari satu bulan Tidak ada asap di dapur Dalam keadaan Tidak pernah masak Selama berbulan-bulan Soalnya kalau kita beli warung padang Jadi tidak pernah masak Kenapa itu rumah Tidak pernah masak Soalnya dia punya Warung Jadi masaknya di warung Tinggal dibawa saja ke rumah Nabi benar-benar Tidak pernah masak Coba bayangin Pernah tidak Nabi bilang gini Ke Allah Saya kan kerjanya sama Allah Kok malah jadi seperti ini Hidup saya jadi susah Tidak pernah Allah Nabi mengatakan demikian Kenapa Karena Nabi tahu logikanya Nabi benar dalam menggunakan Logika hitung-hitungannya Nabi tahu matematikanya Sehingga Nabi tidak pernah mengeluh ke Allah Kok saya sejak jadi Nabi Jadi susah Allah Katanya saya kekasih Allah Kok saya diperlakukan seperti ini Tidak pernah Nabi ngomong seperti itu Kalau Nabi saja kekasih Allah Malah jadi susah Gara-gara jadi kekasih Allah Secara duniawi Tidak pernah mengeluh Terus siapa kita Mau mengeluh dan menuduh Allah Dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar Apakah kita merasa bahwa Setelah kita berhijrah Allah harus memberikan kepada kita Dunia yang di mata Allah tidak ada nilainya Berarti kita Meminta kepada Allah Sesuatu yang tidak baik Dan membuang sesuatu yang baik Itulah Yang dulu pernah Dinasihatkan oleh Musa kepada Bani Israel Di dalam surat Al-Baqarah Coba teman-teman Lihat di Surat Al-Baqarah itu Ayat 61 Aduhu A'udhu Billahimina Shaitanir Rajim Wa ilkultum Ya Musa Lannasbir Ala Ta'amin Wahid Fada'u Lana Rabbaka Yukhrij Lana Apa yang terjadi Ketika orang-orang Bani Israel Hijrah Ke Palestina Lalu mereka Mengeluh di Palestina Karena setelah mereka hijrah Hidup mereka tidak menjadi lebih baik Secara duniawi Perasaan kata Bani Israel Sama aja deh Sejak kita hijrah Sejak kita masuk agama Yahudi Sejak engkau datang Musa Sawah Una alaina Nasib kami sama aja nih Sebelum kamu datang Dan setelah kamu datang Nasib kami tetap aja susah Wahai Musa Ini logika Bani Israel Makanya banyak Bani Israel itu Yang kufur kepada Allah Karena pakai logika ini Logika 2 tambah 2 4 Itu logika Bani Israel Kalau dalam urusan agama Beda kalau dalam urusan matematika Jangan bilang Dek 2 tambah 2 berapa? 4 Bani Israel Jangan Itu mah matematika Kalau dalam urusan agama Itu logika Bani Israel Mereka selalu menghitung-hitung itu Dengan logika matematika duniawi 2 tambah 2 4 Sehingga mereka selalu mengeluh Ya Musa Sama saja nasib kami Engkau datang Dan engkau tidak datang dulu Sama-sama susah Terus apa baiknya Dengan kedatangan Muahai Musa Mereka menghitung kebaikan itu Hanya dari sisi materi saja Padahal kedatangan Musa Telah mengeluarkan mereka Dari perbudakan Kalau mau dihitung lebih jujur Bahkan di urusan dunia Kedua Dengan kedatangan Musa Mereka akhirnya diselamatkan Dari Kejahatan dan kekejaman Finaun Yang membunuh anak laki-laki mereka Dan memperbudak anak perempuan Apakah mereka lupa? Tidakkah kalian berpikir Wahai Bani Israel Ditambah lagi dengan Janji Allah untuk Bani Israel Allah bukakan langit dan bumi Untuk Bani Israel Bayangin Bani Israel lagi hijrah nih Dari Mesir ke Palestina Di tengah jalan haus Musa Haus Haus Nadu Hashtag semuanya viral Haus Bani Israel Hashtagnya haus Akhirnya Nabi Musa Berdoa kepada Allah Ya Allah Beri mereka air Keluarlah mata air Satu untuk Bani Israel Yang ada dua belas suku Eh berapa? Dua belas gitu? Lupa ya? Ya gitu deh Oh ini nih Ya dua belas Dua belas suku Pakai satu mata air Udah gitu Karena Bani Israel ini Orangnya gak bisa teratur hidupnya Suka Gak bisa ngantri Gak bisa teratur Gak sabaran Pokoknya Tamak aja Begitu keluar satu mata air Mereka ada dua belas suku Berantem Eh ini Gua duluan nih Siapa lo? Rame aja Dari Bani Israel Cuma bahasanya saya gak ngerti Ibrani Bukan siapa lo Udah aja gitu Rame Sesama Bani Israel akhirnya Mereka ngeluh lagi Musa Masa sih satu mata air Ini rebutan nih Daripada kita nanti rame Daripada putus satu rahim Doain dong Minta dua belas mata air Nabi Musa berdoa lagi Akhirnya keluar Dua belas mata air Dimanja banget sama Allah Udah keluar dua belas mata air Mereka minum Jalan lagi Musa Dari kemarin kita makannya Perasaan roti wahi Gak ada daging gitu Musa Gak ada daging Ini kayaknya nih Buffenya gak internasional nih Asian food gitu Nasi gitu ya Saya pengen sekali-kali dong Musa cari yang buffet Yang international food gitu Akhirnya Allah kasih Manawassal Manawassal Wah kasih burung Burung datang sendiri Untuk disembeli Datang tuh burung terbang Depan mana Israel Nunduk langsung gini Enggak Coba Burung Banyak Israel Coba ada gak burung Kayak gitu sekarang Bebek gitu ya Pak Hari ini kita masak bebek Oh boleh boleh Bebek Datang sih Bebek teh Yam Yaitu ayam datang Gak ada kan sekarang kan ya Allah tundukkan burung yang liar Kepada Bani Israel Datang untuk disembeli Disembeli langsung dibakar Terus makan Kemudian keluar lagi Makanan-makanan luar biasa Datang dari langit Seperti datang kepada Mariam Alaihassalam Masih ngeluh juga Terus jalan lagi Musa Harudang Panas Datang Awan Menaungi Bani Israel Mana ada manusia Bangsa di muka bumi ini Selain para nabi Yang dinaungi awan Sepanjang perjalanan coba Kecuali Bani Israel Dan orang-orang modern yang pakai kendaraan Udah tertutup ya Kalau dulu mah Bani Israel kemana mereka pergi Awan ngikutin Wan Ke sana ya 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 Kata awan saya Bukan si Iwan Awan Udah aja jalan Bani Israel mana Kadang-kadang suka iseng Ngeliat ya awannya nih Ikutin kita gak ya Lari ya lari Awannya ikut lari Namanya Bani Israel Iseng Tapi Allah masih diakal-akalin sama mereka kan Yang pernah saya cerita Disuruh bayar zakat Mereka katakan Kami mah zakat 2,5% Mah itu orang pelit lah Kalau zakat mah Gak usah tanggung-tanggung 2,5% 10% Kan Islam 2,5% Nasrani 10% Bani Israel 100% Hah Sampai Musa aja kaget 100% Benar gitu Seri Aceh 100% Wah Musa 100% ya Kami berani memberikan zakat 100% Caranya gimana Dikumpulin semua gandumnya Dilempar ke langit Terus dia bilang Ya Allah ambil sesukamu Yang jatuh ke bumi Itulah hak sayang Itulah Bani Lempar semuanya Gandum, roti, segala macam Korma Dilempar ke langit Ya Allah ambil Ambil Sesukamu Ya Allah Yang jatuh ke bumi Berarti engkau Ridho untuk saya Mana ada yang nyangkut Di tengah antara laki dan bumi Pasti semuanya jatuh ke bumi Oh berarti Allah Enggak memerlukan itu Yaudah untuk kita aja Yang penting kan kita Udah niat nih 100% Tapi Allah gak mau nerima Yaudah Itu akal-akalan Bani Israel Makanya mereka ngeluh Ya Musa Di Palestina itu Tidak ada sayur mayur Kami kangen makanan-makanan di Mesir Kalau teman-teman tahu Mesir itu Sebetulnya gak tandus-tandus amat Mesir itu ada bagian yang Salju Jadi kalau mau ngerasain Eropa Bisa ke bagian itu Ada yang bagian yang Benar-benar padang pasir Ada yang bagian yang Subur luar biasa Nah sampai mereka kangen Dengan sayur-sayuran Mesir Kangen dengan bayam Kalau di kita Kangen dengan singkong Kangen dengan jengkol Ya pernah kangen jengkol Karena gak pernah keluar Bandung Kalau keluar Bandung Pasti kangen jengkol Misalnya umroh gitu ya Ada restoran Indonesia Emang ada jengkol Di Mekah Kalau tanya orang Arab Jengkol Jengkol Bahasa Arabnya tidak ada Jengkol Soalnya bahasa Arabnya Tidak ada jengkol Mahada Kata orang Arab Jengkol Yang aroma Aroma Intinya orang Bandung Israel Kangen dengan makanan Mesir Terus apa kata Nabi Musa Apakah kalian meminta Untuk menukar Sesuatu yang buruk Dengan sesuatu yang lebih baik Maksudnya apa Kenapa kalian Ingin dibayar oleh Allah Dengan dunia Ketika kalian beriman Kalau mereka Bani Israel itu Kalau beriman Hitung-hitungan banget Habis beriman Harus riskinya berlimpah Habis beriman Harus terbebas Dari segala masalah Habis beriman Harus dimanjain banget dunianya Itu pola fikir Bani Israel Sedangkan para nabi Dan orang-orang yang beriman Tidak kayak gitu Cara berfikirnya Setelah beriman Allah uji Maka mereka mengatakan Ini untuk melihat Apakah saya jujur Dalam iman Atau munafik Seperti kata Bilal Ketika Bilal beriman Dengan kadarullah Dia ketahuan imannya Oleh tuannya Umayyah bin Khalaf Lalu disiksa oleh Umayyah bin Khalaf Setelah disiksa berhari-hari Umayyah ngomong gini Bilal Mana Tuhan kamu Coba lihat tuh Kamu disiksa-siksa Tuhan kamu Tidak pernah ngebelain kamu Muhammad juga Tidak pernah ngebelain kamu Jadi kamu tuh sebetulnya Kasian Tinggal sendiri Tidak pernah dibelain oleh Siapa-siapa Kalau tidak saya Nyelamatin kamu Kamu akan celaka Wahai Bilal Apa kata Bilal Ya Umayyah Sudah ngebilang lagi Tuhan Dia mah udah beriman Tidak ngomong lagi Tuhan Tidak ngomong lagi gitu Kalau saya diuji Atau disiksa Karena keimanan saya Itu berarti Allah Ingin melihat Kesabaran saya Maka kalian akan melihat Sabar saya lebih kuat Daripada Sabarnya orang Arab Karena orang Arab Maka itu terkenal dengan Keteguhan dan kesabarannya Saya akan lebih sabar Daripada laki-laki Arab Dan akan lebih kuat Daripada Gunung Bilal tahu itu Jadi bukan Ya juga ya Umayyah Udah deh balik lagi aja Kayak dulu Enggak Bilal emang gak ngomong kayak gitu Kan orang suka pundung gitu ya Pundung Visabilil Visabilillah Baru hijrah Allah kasih ujian Pundung Aduh Sama aja Udah hijrah Gak hijrah Tetap aja Gak bisa dapat jodoh Nah gitu kan Akhirnya Udah lah sekalian Kayak dulu aja Aduh sama aja Ternyata udah rajin ngaji Belum kelihatan juga ke atas Masih aja Gak ada yang Kecantol Misalnya kan ya Aduh udah rajin Apa udah Pindah kerjaan Tetap aja Belum dapat kerjaan yang lebih baik Kata Allah Wama yattaqillah Yaja'allahu makhraja Mana Waya'l zukbu min haitula Yahtasik Mana tuh Jawabannya Allah berikan itu Setelah Allah lihat kesabaran kita Kalau Allah belum melihat kesabaran kita Allah gak akan kasih Apa yang Allah janjikan Karena yattaqillah Bukan hanya taubat Tetapi sabar Itu satu paket Takwa itu At-ta'ah Was-sabar Itulah taqwa Taat dan sabar Itulah taqwa Wama'yattaqillah Siapa yang taat Lalu sabar Baru Allah janjikan Yaja'allahu makhraja Waya'rzukhu min haithula Yahtasib Wama'yattaqillah Yaja'allahu min amrihi yusro Wama'yattaqillah Yukafir anhu sayyiatih Waya'zim lahu ajro Itu semua janji Allah Bagi orang yang Taqwa Dan taqwa itu Taat dan sabar Kalau taat doang Tapi gak sabar Pundung tadi Maka Allah Tidak punya janji Apapun dengan dia Ini logika Yang dipakai oleh Allah Hitung-hitungan Matematikanya Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita tidak Kecewa Yang dipakai oleh Allah